Saudara melambungnya harga jual ayam potong di pasar sejak beberapa waktu terakhir ternyata tidak sepenuhnya memberikan keuntungan bagi peternak karena adanya berbagai kendala dalam proses produksi dan penentuan harga jual ayam yang ditetapkan oleh perusahaan inti sejak awal masa kontrak. Nugro salah seorang peternak ayam di desa Sendang Sari pengasih Kulon Perogo menyebut naiknya harga jual ayam potong di pasaran yang mencapai Rp40.000 per kilogram saat ini tidak selalu memberikan keuntungan bagi peternak. Hal itu disebabkan karena mayoritas peternak ayam saat ini menerapkan sistem kemitraan dengan perusahaan inti. Dalam sistem ini peternak sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga jual ternak mereka. Harga jual ayam akan ditentukan oleh perusahaan inti sesuai kesepakatan awal kontrak dengan peternak. Kondisi ini tak jarang membuat harga jual ayam di tingkat peternak berada di bawah nilai pasar. Persoalan lainnya juga terjadi di tingkat proses produksi. Adanya sejumlah perusahaan inti yang tidak memberikan sarana produksi peternak seperti DOC, pakan, vaksin, vitamin hingga obat-obatan sesuai standar sehingga membuat hasil panen peternak tidak maksimal. Kalau sekarang ini mungkin di atas ya, harga pasar di atas ya, harga kontrak mungkin sekarang ini. Karena harganya relatif agak tinggi mulai akhir-akhir ini ya. Sebenarnya sih kalau peternak ya yang penting bisa inilah ya. Jadi nilai kita dapat itu, kita dapat uang dari perusahaan itu ya di atas HPP-nya saja. Sekarang ini beberapa kan juga tidak mesti hasilnya bisa bagus ya di beberapa kemitraan ya. Mungkin karena mungkin sapronak yang kurang bagus atau gimana. Kalau harapan kami sih sapronak itu yang diberikan ke peternak itu yang baik, yang normal. Biar nanti kita tuh bersaing di manajemennya, di budidayanya. Untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak, pemerintah dinilai perlu membuat regulasi terkait standar sarana produksi peternakan, termasuk juga standar penentuan nilai jual ayam potong di kalangan peternak. Dengan begitu diharapkan akan semakin banyak peternak-peternak mandiri yang muncul sehingga bisa membuat harga jual ayam potong di pasaran menjadi lebih stabil.